Atas dasar keputusan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka masing-masing selama 20 hari pertama. Seorang politikus PKB Reina Usman ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri. Menurut Tanggala Ketua Umum PKB Mohimin Iskandar atau Caimin, ia menyerahkan semuanya pada proses hukum. Serta Caimin tidak menjelaskan secara rinci apakah pihak PKB bakal memberikan bantuan hukum kepada Reina. Namun dia mengatakan penanganan kasus penahanan diatasi langsung oleh pihak keluarga. Diketahui KPK telah memeriksa dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang terjadi pada 2012. Keduanya langsung ditahan KPK. Dua orang tersebut ialah Inyo Mandar Manta dan Reina Usman. Selain itu KPK menjerat pihak swasta bernama Karunia sebagai tersangka kasus ini. Reina diketahui merupakan Wakil Ketua DPW PKB Bali. Namun Ketua DPW PKB Bali, Bambang Sutyono mengatakan Reina sudah tidak aktif lagi di Bali karena mendaftarkan sebagai caleg di Gorontalo. Meski demikian, Bambang mengatakan Reina masih menjabat Wakil Ketua DPW PKB Bali. Kasus korupsi sistem proteksi TKI ini bikin menakar terjadi pada tahun 2012. Namun kasus itu baru mulai masuk ke tahap penyelidikan sejak tahun lalu setelah KPK mendapat laporan dan masyarakat. Hingga Juli 2023, kasus naik tingkat kepenyedikan. Tiga orang ditetapkan tersangka. Mereka menakar perode 2011-2015, kemudian IND, ASN Pemerintah Tendara Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Sistem Proteksi, TKI tahun anggaran 2012, dan KRN. Ini dari pihak swasta, ini Direktur PT AIM. Atas dasar keputusan proses penyelidikan, Biman Yedek menahan para tersangka. Masing-masing selama 20 hari pertama terhitung, tanggal 25 Januari sampai dengan 13 Februari 2024 di rutan KPK. Ini untuk yang RU dan IND. Sedangkan untuk KRN, hari ini belum kami lakukan pemanggilan dan kami mengingatkan pada yang merusakan untuk kooperatif dan hadir pada penjatuh alat pemanggilan berikutnya. Terima kasih telah menonton!